Halo, kembali lagi kita menonton video COC. Saatnya belajar Tonehole 11 dan kali ini kita akan belajar dari klaser Cina. Inilah 6 serangan terbaik dari klaser Cina. Serangan-serangan dari klaser Cina memang sangat menginspirasi dan patut untuk dipelajari dan kita kembangkan di klaser Indonesia. Kemarin kita melawan klaser Cina dan kalah kita, kita akui klaser Cina memang luar biasa keren. Dan wajib sebagai kesatria kita harus belajar dari sini, belajar dari gagalan dan mengambil hikmahnya dari sebuah pertandingan atau pertandingan warga kemarin. Oke, dan ini dia 6 serangan Tonehole 11 yang patut kita belajar dari Cina. Yang pertama adalah menggunakan, ya, Barber Ranking sebagai tameng tanpa menggunakan golem. Di situ 7 bowler di belakangnya ya. Dan Queen bisa masuk ke tengah menggunakan jump spell dan langsung saja di situ ya. Yang namanya Green Wargen membantu memberi penyembuhan untuk bowling-bowling Barber Ranking. Ya, 1 poison untuk menghentikan CC dan Red Spear langsung di situ ya, memberikan kemarahan bowling, langsung juga kemarahan ability dari Green Wargen. Memberikan penyembuhan untuk bowling-bowling tentunya ya. 2 air defense langsung kena, tepat sekali ya, pembacaan base yang keren. Dan 2 air defense ini sebagai senjata ya. Dan 1 yang namanya Eagle, semoga saja kena. Oh, ternyata tidak kena. Tidak jadi masalah, hanya tersisa air defense. Dan kita saatnya keluarkan membawa 3 lava horn ya. Cukup membawa 5 haspel, perhatikan di situ ya. 5 haspel dan 1 yang namanya Freeze Max. Haspelnya ini level 4, mempercepat gerakan balon sangat cepat ya. Dan waktunya pun cukup lama. Dan Freeze untuk yang namanya Inferno. Keren. Wow, ternyata 3 air defense ini yang kena ya. Bukan 2 ya, 3 air defense langsung kena oleh Bowler tadi ya. Langsung tepat sekali. Dan menyisakan yang namanya Minion dan juga Balon untuk membersihkan bangunan ini. Keren sekali. Bisa ditiru pasukan seperti ini dan buat klaser-klaser Indonesia. Mari kita kembangkan dengan cara meniru ya. Tidak jadi masalah ya. Ini meniru attack ya. Pasukan tidak ada namanya pasukan ini milik suatu klan ya. Pasukan itu miliknya Supercell ya. Tinggal kalian kembangkan saja. Oke. Selanjutnya menggunakan Queen Lava Lone. Ya, tepat disitu ya. Menggunakan Queen dibantu healer. Ya, pasti ya. Menggunakan Minion untuk membersihkan area sebelah kiri dari Queen. Supaya tidak maju ke arah kiri ya. Dan Red Spell disitu ya. Red Spell pertama. Mengarahkan juga Wallbreaker supaya masuk ke tengah. Ya, perhatikan ya. Dan inilah trik-triknya di Town Hall 11 ya. Menggunakan Red Spell. Menggunakan yang namanya Grand Warden dan Healer ya. Ini sangat ampuh dan sudah terbukti sekali ya. Menggunakan Red Spell terlebih dahulu. Dan belum mengeluarkan ability baik dari ability Queen ataupun ability dari Grand Warden. Ya, tepat sekali disitu ya. CC keluar dan 1 Poison. Barulah kita beri keluarkan yang namanya... Oh, belum sangat-sangat ini ya mengeluarkan ability-nya. Wow. Langsung saja menggunakan Red Spell ya disini ya. Tidak tanggung-tanggung. Padahal itu bisa mengeluarkan ability dari Queen. Tapi ability dari Queen ini untuk apa? Ya, ini untuk 1 Inferno ataukah... Queen Musuh. Wow, ternyata Queen Musuh pun tidak perlu menggunakan ability. Cukup Red Spell tadi ya. Ya. Memori penuh. Tersisa 3 Air Defense langsung saja dikeluarkan lava. Membawa 3 Lava One disini ya. Kalau di Town Hall 9 itu harus lebih dari 1. Misalkan ada 3 Air Defense. Kita juga bisa membawa 3 atau 4. Tapi ini... Wow, Town Hall 11 ini ya. Lava-nya sudah max level 4. Dan cukup mengerikan sekali ya. Dan Barbaran King ternyata belum dikeluarkan. Eh, dan... Ini Queen belum mengeluarkan ability. Green Warden belum mengeluarkan ability. Barbaran King belum dikeluarkan. Wow, keren sekali ya. Dan hanya menggunakan H-Spell untuk mempercepat gerakan balon. Ya. Sangat inisiatif dan keren. Baru dikeluarkan ability dari Queen. Ya. Barbaran King ternyata sebagai cleaning service. Ya. Level 40 mau tidak dipakai ya. Ya, karena apa? Level 40 tidak keluarkan hanya untuk menghancurkan gold mint. Ataupun bangunan builder yang lain. Oke. Tepat sekali. Base-nya dari Demit. Diratakan. Oke. Inilah. Town Hall 11. Selanjutnya. Menggunakan Queen Walk. Golem Witch. Dan juga Bowler. Menggunakan Spell Gempa Bumi. Wow. Keren ya. Luar biasa ini menggunakan. Dan bisa perhatikan situ ya. Menggunakan satu Giant. Inilah teknik yang khusus ya. Sementara Archer Tower dan juga. Apa namanya. Cannon mengarah ke Queen. Ditakutkan. Satu Archer Tower. Mengarah ke Queen. Ditameng satu Giant. Keren. Keren. Keren ya. Ya. Menggunakan Red Spell. Wow. Ternyata belum. Baru mengeluarkan Green Warden. Ya. Tepat ya. Karena disitu banyak defense ya. Jadi mengeluarkan Green Warden ya. Perlahan ya. Ditakutkan. Mengenai apa. Diserang oleh Expo. Ataupun. Archer Tower tadi ya. Ya. Saatnya mengeluarkan Golem. Dan juga. Bowling-bowling. Mengeluarkan satu Golem. Di belakangnya Bowling. Dan perhatikan disitu. Menjebol temboknya sangat tepat sekali ya. Mengarah ke. Tengah. Ya. Jalurnya. Tepat sekali ya. Menuju ke Town Hall. Jadi. Pemilihan. Spell ini. Sangat tepat dan juga. Temboknya. Pecahnya juga teratur sekali ya. Oke. Keren. Dan disini. Ada kombinasi. Witch. Bowler. Dan juga Barbaran King. Sangat ampuh disini. Yang membersihkan sebelah sini. Oke. Hanya. Add Defense. Bisa. Eh sorry. Archer Tower. Dan juga. Cannon. Tepat. Ternyata Queen belum mengeluarkan Ability. Keren. 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 Meninspirasi ya. Menggunakan spell gempaunya. Tanpa menggunakan charm spellnya. Dan. Tadi ada satu dua trik yang cukup. Perlu dipelajari ya. Yaitu trik. Menggunakan satu giant untuk Taming. Dan juga mengeluarkan Grand Warden. Ya. Perlahan jangan langsung sekaligus. Oke. Dan situ Barbaran King level 45. Walaupun nyawanya sudah kosong. Tapi sudah masih. Wow. Masih bisa memukul ya. Belum mati total. Oke. Dan. Ability Queen dikeluarkan baru. Keren. 100%. Dan ini. Sangat direkomendasikan. Untuk ditiru. Selanjutnya. Menggunakan. Full. Mas. Bowler. Hanya tiga. Balon. Perhatikan disitu ya. Tiga balon langsung dikeluarkan. Dan disitu untuk menghancurkan. Yang namanya. Archer Tower. Karena apa. Daerah sebelah sini akan dibersihkan menggunakan Minion. Supaya bowling-bowling tidak melenceng. Ya. Tepat sekali. Dan Queen menggunakan. Queen Walk. Dan dibantu Grand Warden. Membersihkan area sebelah sini ya. Tepat sekali. Queen VS Queen. Tanpa ada ability. Karena sudah menggunakan Red Spell. Ya. Tepat sekali. Arah dari Queen mengarah ke sebelah kiri. Ini sudah dipastikan. Karena apa. Ya. Sudah dilatih ya. Ya. Tepat sekali ya. Dan. Lihat itu. Collector. Elixir habis. Baru keluarkan Barbaran King. Dan juga bowling semua dikeluarkan disitu ya. Hanya satu. Belum dikeluarkan. CC-nya ya. CC-nya isinya adalah bowling. Tepat situ. Red Spell dan juga kemarahan ability dari Greenwater. Dan memberikan penyembuhan bowling disitu ya. Wow. Ternyata berpisah disitu ya. Archer Queen. Melawan CC dan juga melawan Inferno disitu ya. Inferno-nya pun single target ternyata itu. Cukup sakit sekali ya. Ya. Tepat. Barbaran King di belakangnya bowling. Dan dibantu healer. Sangat aman disitu ya. Dan saatnya mengeluarkan CC-nya adalah bowling terakhir. Dari CC. Bowler Max. Dan. Keren. Satu spell freeze. Tersisa. Inilah hebatnya. Luar biasa. Ya. Keren. Amazing. Amazing. Bisa sangat ditiru ya. Menggunakan full bowling. Dan CC-nya pun bowling. Tanpa membawa yang namanya golem ataupun giant ya. Keren. Hanya menggunakan Barbaran King saja. Ya. Selanjutnya menggunakan pentael. Kuat lavalon ya. Kuat. Kuat ini 4 ya. 3 bawah sendiri. CC-nya 1. Ya. Perhatikan disitu menggunakan 1 haspel. Dan juga mengeluarkan sedikit balon disitu ya. Untuk menghancurkan. Apa tadi saya lupa. Sudah tua maklum. Lupa sekali ya. Ya. Untuk membersihkan. Menghancurkan juga ini barak. Dan. Disini mengeluarkan Baby Dragon. Karena diserang oleh. Dua. Archer Tower ya. Kalau menggunakan minion. Langsung hancur ya. Tapi menggunakan Baby Dragon. Bisa menghancurkan 2 bangunan. Ya. Tepat disitu ya. Menggunakan Barbaran King. Di depan sebagai tameng. Dan juga CC-nya adalah bowling-bowling. Memastikan Queen masuk. Aduh. Sangat disayangkan. Queen ternyata menceng. Dan juga Greenwater juga ikut menceng. Ya. Bowling pun belum dikeluarkan. Dan Queen musuh dibunuh oleh ability dari Barbaran King. Dan Red Palace itu ya. Memberikan kemarahan bowling-bowling. Memberikan kemarahan Grand Warden. Dan. Wow. Masuk ke tengah. Bisa kalian masuk ke tengah bowling Barbaran King. Dan CC Baby Dragon dibiarkan saja ya. Karena disini tidak ada pasukan yang menyerang udara ya. Barbaran King ke bawah. Bowling juga ke bawah. Dan CC mati karena adanya poison. Oke. Saatnya mengeluarkan lava disini. Lava di belakangnya adalah balon. Wow. Wow. Ya. Menggunakan satu freeze. Empat. H spell. Dan juga satu red spell. Bisa dilihat situ ya. Hanya beberapa balon yang tidak mengikuti lava. Kita akan freeze inferno. Dan haspel pertama. Freeze tepat sekali. Dan red spell. Wow. Disitu ada town hall ya. Dan expo nya crown. Hanya inferno nya. Dua inferno nya. Sangat perih dia. Ya. Tepat disitu ya. Satu freeze. Satu red. Satu haspel. Untuk menghancurkan. Inferno di bagian tengah. Dan juga. Apa tadi ya. Tesla disitu ya. Expo juga ya. Keren sekali. Bisa ditiru. Bisa. Bisa. Saya bisa. Dan bagi yang belum town hall 11. Ya saya pasti punya nanti. Nanti punya town hall 11. Tunggu aja. Keren. Inilah pembelajaran. Dari klaser Cina. Yang mengajarkan kita untuk. Bisa meratakan. Town hall 11. Ya selanjutnya menggunakan. Mister super. Super apa itu depannya. Jack ataupun. Siapa. Ya menghancurkan. Apa tadi. Archer tower ataupun apa ya. Dia menggunakan balon. Ini sangat keren ya. Supaya. Balon tidak. Mengarah. Menceng. Supaya. Kalau misalkan dari. Archer tower itu. Langsung mengarah ke. Yang namanya. Inferno. Tepat sekali ya. Di situ. Dan queen dan barbarian king. Sebagai. Kombinasi yang epic. Satu queen. Menghancurkan. Air defense. Dan juga. Menghancurkan. Archer tower. Dan saatnya menggunakan lava. Dan balon. Ini adalah. Satu dua tiga. Empat. Ya. Dan mengeluarkan. Balon semuanya. Mempercepat gerakan balon. Menggunakan. Red spell pertama. Dan. Sorry. Red spell nya dua ya. Tadi langsung. Dan red spell ketiga. Mendekati inferno. Keren. Masih ada balon. Masih ada. Pecahan dari lava. Dan. Wow. Keren. Sangat menginspirasi sekali. Good job. Dan. Ini video terakhir. Buat. Kalian yang. Town hall 11. Dan belajar di town hall 11. Jadi. Jangan sungkan-sungkan. Bagi. Klien kalian yang. Kalah. Tapi kalian tidak. Mau melihat. Replay. Dari serangan musuh kalian. Itu salah. Ya. Jadi. Kita harus belajar juga. Dari musuh. Belajar dari teman. Dan juga belajar dari channel ini. Oke. Dan channel ini juga akan. Hadirkan video-video terbaru. Untuk kalian. Semoga menginspirasi ya. Semoga. Bermanfaat. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai terakhir. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa share like. Dan juga komentar video ini. Terima kasih dan. Bye bye. Sub indo by broth3rmax